Jadi salah satu aktivitas warga desa Sugihan adalah berburu babi. Bubuskan tebat, itu tradisi masyarakat mencari ikan di kolam. Lemak, lemak nian. Lemak itu artinya enak. Biasanya kalau bikin kerajinan ibu-ibu, tapi kalau di sini bapak-bapak semua ngumpul ramai. Sumatera Selatan Sumatera Selatan, menjadi destinasi petualangan saya kali ini, tepatnya di desa Sugihan, kecamatan Muara Dua Kisam, Ogan Komering, Ulu Selatan. Sehari berada di perkampungan yang diapit oleh deretan perbukitan ini, saya langsung diajak berburu yang biasa dilakukan warga ketika memasuki musim tanam. Jadi salah satu aktivitas warga desa Sugihan adalah berburu babi. Nah, jadi pas kali ini memang menjelang musim tanam ya bang ya. Jadi anjing-anjing ini juga ada siap untuk mencari mangsa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dengan membawa puluhan anjing pemburu, kami menelusuri persawahan dan hamparan perkebunan yang kerap menjadi incaran babi hutan. Jadi memang anjing-anjing yang dipakai ini, itu anjing jantan. Karena secara fisik dia memang lebih kuat. Apalagi harus berlari-lari mengejar mangsanya. Seketika, anjing yang kami bawa mulai menggonggong. Bertanda mereka sudah mencium target buruan. Saatnya anjing-anjing dilepas. Berlari mengikuti langkah anjing yang semakin beringas, bukan hal yang mudah bagi saya yang tidak terbiasa. Medan berbukit serta rapatnya barisan pohon kopi, langkah saya semakin tertinggal oleh para pemburu lain yang jauh berlari di depan. Berbekal pengalaman, para pemburu menyebar ke segala arah untuk menyudutkan babi buruan. Akhirnya, langkah hewan bermoncong ini tersudut dalam sebuah parit. Kecepatannya tidak mampu menghindari puluhan ekor anjing yang terus mengejarnya. Ini memang cepat banget ya. Anjing itu langsung mencium adanya babi di sini. Babi langsung disergap. Ini sudah terlatih mencium bau babi dan dia akan lari lebih cepat. Bahkan tadi saya sama abang-abangnya ketinggalan di belakang. Itu ukuran standar apa ada yang lebih besar? Ada yang lebih besar. Ternyata memang babi hutannya itu besar-besar. Jadi tidak heran kalau di sini selalu diburu. Karena merusak perkebunan warga ya bang. Karena perkebunan ini memang menjadi mata pencarian utama masyarakat sekitar. Lelah seharian mengitari perbukitan, saya melihat rasa puas terpancar di wajah para pemburu. Keberhasilannya bukan hanya mengurangi populasi babi, tapi sekaligus menjadi ajang untuk melatih anjing-anjingnya. Jadi itu dia hasil potongan dagingnya yang dikasih ke anjing-anjing kecil. Jadi mereka akan lebih ganas. Menjelang petang, kami kembali ke desa. Di perjalanan, saya melihat sisa-sisa jejak kawanan babi saat masuk ke persawahan warga. Jadi kalau di sini memang daerah perburuannya tidak hanya di perkebunan saja, tapi di persawahan juga. Karena banyak babi-babi yang masuk dan makanin padinya. Bagi para laki-laki pemberani ini, berkawan dengan anjing pemburu sambil menggunus tombak tidak sekadar warisan turun-temurun. Melainkan menjadi satu-satunya cara untuk melindungi sumber kehidupan warga desa. Inilah keseruan saya ketika melanjutkan petualangan ke desa Lawang Agung, masih di kecamatan Muara Dua Kisam. Laki-laki, perempuan, tua muda, semua tumpah ruah di sebuah kolam ikan. Bubuskan tebat, yaitu sebuah tradisi yang dilakukan sebelum menanam padi. Bubuskan tebat, itu tradisi masyarakat mencari ikan di kolam. Jadi bubuskan tebat itu artinya bersihin kolam ya Bang ya. Jadi pas banget nih, kegiatan kita ramai-ramai di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wajah bahagia dan sesekali perilaku lucu, kerap muncul dalam situasi seperti ini. Bahagia bukan karena akan menikmati lezatnya hidangan ikan secara bersama-sama, tapi sekaligus akan membantu tetangga menanam padi di sawah. Perilaku guyup yang sampai sekarang masih terpelihara di sebagian pelosok negeri. Nangkepnya cukup dengan tangan kosong. Gak perlu pakai alat ya, Pak. Langsung aja udah. Bang, ini ada Bang. Bang, bang. Dapet lagi. Ibu keranjang, keranjang, keranjang Bu. Oke dapet lagi. Ini rata-rata emang ikan nila yang ada di sini ya, Bu ya. Kami meraba-raba setiap sudut kolam. Tentu bukan hal yang mudah menangkap ikan tanpa bantuan alat. Tapi itulah semangat bubuskan tebat. Bekerja sama dari awal hingga nanti semua benih padi selesai ditanam. Mana, mana? Waduh besar banget ini, Pak. Waduh, waduh, waduh tadi. Waduh, waduh tadi. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Dia langsung loncat, loncat. Wah keren, Pak. Dapetnya besar. Saya masukin ya, Pak. Waduh, 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 waduh. Ikan yang kami tangkap pun hanyalah ikan yang biasa dipelihara warga. Waduh, waduh. Wah, dapet lagi. Masukin, masukin, masukin. Wah, keren, keren, keren. Lagi, Pak. Ayo kita cari lagi sebelah sana. Bubuskan adalah membersihkan. Bagi pemilik kolam, kesempatan ini sekaligus dimanfaatkan untuk membuang rumput yang tumbuh di permukaan air. Selesai bubuskan tebat, warga yang ikut terlibat langsung mengolah ikan yang didapatkan. Cukup banyak juga nih hasil tangkapan kita hari ini. Jadi prosesnya memang harus dimatiin dulu, terus kita belah karena nanti mau dibikin ikan bakar bumbu. Setiap orang punya tugasnya masing-masing. Mulai dari membersihkan ikan, membuat bumbu, hingga nanti dibakar. Bumbu yang digunakan cukup sederhana. Yang menarik, ikan tidak hanya dibaluri, namun bumbu dimasukkan ke dalam perut ikan. Setelah itu dijepit dengan bambu dengan cara yang baru kali ini saya lihat. Udah, ibu ini udah tercapit rapi. Ikannya dijepit pakai gam pitan, supaya nanti lebih mudah dibakarnya. Jadi bisa dibolak-balak gitu. Semua ikan sudah dijepit, sekarang saatnya dibakar. Dibariskan di antara dua batang pisang, panas bara api akan membuat ikan-ikan ini matang merata. Ini saking banyaknya ikan jadi numpuk-numpuk. Tapi kayaknya cepat matang ini ya bang, soalnya apinya dekat. Perihnya asap pembakaran yang masuk ke mata menjadi keseruan tersendiri. Meski begitu, ikan-ikan ini harus segera matang. Karena setelah ini, kami akan langsung menanam padi bersama-sama. Ibu udah kebagian semua? Udah? Bapak udah? Aman, berarti kita tinggal makan ya? Yuk, makan bareng-bareng. Ayo bang, ayo bang. Saya mau langsung cobain ikannya. Lemak, lemak ya bang? Lemak, lemak nian. Lemak bener. Lemak lu artinya enak. Beruntung sekali saya bisa menikmati kebersamaan di Desa Lawang Agung. Tadi udah berkegiatan bersama ya pak. Terus ditutup dengan makan bersama, beramu. Apalagi sambil menikmati ikan-ikan hasil tangkapan kita tadi. Ikuti jujak saya, jujak Batu Alam. Ayo makan lagi. Kegiatan selanjutnya setelah bubuskan tebat adalah bertanam padi. Sebelum menginjakan kaki kelumpur, bertanam padi dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat. Kegiatan gotong royong kami berlanjut untuk menanam padi. Tapi sebelum itu, kita harus melakukan ritual khusus dulu supaya nanti mendapatkan hasil yang berlimpah. Menanam padi di sini memiliki cara tersendiri. Supaya padi tumbuh dengan baik serta panen yang melimpah. Pertanam ini dilakukan juga gak sembarangan. Harus 7 helai ya bang ya? 7 helai yang ditanam. Terus jaraknya 80 cm. Oke, ini udah 80 cm bang ya? Benih padi yang ditanam pun berbeda dengan daerah lainnya. Uniknya di sini nama bibit padinya itu uni. Uni itu seperti panggilan kakak perempuan gitu ya bang. Kalau di sini varietes bibit padinya itu padi tinggi. Nah nanti hasilnya itu biasanya memang lebih enak dan juga pulen ya pak ya? Iya enak. Gotong royong betanam padi ini dilakukan setahun tiga kali. Jadi nanti panennya juga dilakukan ramai-ramai. Seru ya bu? Seru ya bu!